Halo selamat malam, kita ketemu di vaksinasi lifehack bagian pertama ya jadi kita mau bagi-bagi tips ya gimana caranya supaya bisa dapet vaksin yang kerjanya tuh bisa optimal, bagus, tepat guna juga dengan biaya yang kreatif ini jadi yang untuk bagian pertama ini kita mau kasih tips mengenai vaksin influenza jadi kalau bapak ibu punya penyakit asma atau anaknya juga punya asma ya kita sarankan untuk mengambil vaksin influenza kenapa vaksin influenza? karena dari penelitian dan penelitian ini bukan penelitian abal-abal, ini penelitian systematic review yang ada meta-analisisnya juga jadi penelitian-penelitian yang ada, dikumpulkan datanya kita kemudian diteritik lagi sebagaimana efektivitas, efekasi perlindungan dari vaksin influenza terhadap orang-orang yang asma jadi mendapatkan datanya bahwa dari 1825 orang dengan asma jadi pemberian vaksin influenza itu bisa mencegah hukumatan antara 50-78%, jadi hampir 80% dicegah hukumatannya jadi nggak harus sampai ke rumah sakit untuk diuap, dinebulisasi gitu ya dan HP harus dirawat inap di rumah sakit karena asma nyekumat jika mendapat vaksinasi influenza 50-80% itu banyak loh, jadi kalau bapak ibu atau anaknya itu mungkin setahun bisa sampai 4-5 kali datang ke UGD untuk diuap ini bisa berkurang paling indah setengahnya ya, jadi cuma 2 atau 3 kali datang ke UGD itu kan sudah bagus sekali ya apalagi gua sampai 80%, jadi kita berikan vaksinasi influenza apalagi kalau dikasih kombo juga sama yang namanya penelitian pukus, tapi itu untuk bagian lainnya kita hari ini bahasin influenza oke, jadi anak yang asma, segeralah vaksin influenza nah, apalagi life hacknya berikutnya life hack berikutnya, kita bisa pilih vaksin influenza sesuai dengan kantongnya kalau memang duitnya mepet ya kalau duitnya mepet, ambil aja Fubio yang harganya akan jauh lebih murah ketimbang vaksin tetra memang kalau vaksin tetra, perlindungannya lebih lengkap ya karena dia punya 4 falemnya, jadi namanya tetra tetra kan 4 nya, kalau yang Fubio cuma 3 tapi itu pun juga sudah memandai untuk melindungi anak-anak kita dan diri kita dari influenza, ketimbang nggak dikasih sama sekali yang mana, life hacknya lagi kalau diberikan pada usia di bawah 3 tahun Fubio itu dosisnya cukup separoh jadi istilahnya kita beli 1 botol bisa dipakai buat 2 kali suntik karena dosisnya cuma setengah dosis dari anak-anak di atas 3 tahun jadi kalau mulai 6 bulan sampai 3 tahun belum pernah dapat influenza nah pertama kan dosisnya 2 kali dulu ya dosis pertama diberikan setengahnya 4 minggu kemudian diberikan setengahnya jadi 2 dosisnya lengkap dengan harga yang cuma dibayar 1 kali itulah efeknya jadi bukan alesan vaksin yang mahal dokter kita nggak terjangkau, nggak ada caranya, ada tekniknya yang penting kita divaksin selamat menikmati